Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi bersama saya di channel ini Di video kali ini kita akan belajar dunia peramalan dan amalan sehari-hari dari dasar Buat kamu yang ingin berhasil dan sukses mendalami dunia peramalan Silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini Dan buat kamu yang punya pertanyaan tentang seputar dunia peramalan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Sebisa mungkin saya akan menjawabnya Baik, kita langsung ke topik videonya Mungkin dari kita semua muslim Tidak asing lagi dengan namanya amalan Peramalan dan beramal Di dalam dunia peramalan Itu mempunyai banyak tata cara Agar kita sukses dan berhasil mendapatkan amalan tersebut Dan hasil yang kita dapatkan Namun sebelum kita ke dunia peramalan Alangkah baiknya kita mengetahui Apa itu amalan dan peramalan Amalan itu dikategorikan atau diartikan perbuatan Dan dia terbagi dua Amalan baik dan amalan buruk Amalan baik itu yang kita lakukan sesudah selesai sholat Atau seketika waktu di waktu-waktu senggang Dengan tujuan baik Sedangkan amalan buruk yang kita lakukan Di seketika waktu atau di waktu luang Untuk niat tidak baik dalam artian mencelakai orang lain Di dalam dunia amalan Ada tata cara Ada syarat Berikut kita akan bahas dari dasar Semoga yang menyimak video ini Sukses dalam dunia peramalan Baiklah Di video pertama kita kali ini Kita akan belajar mengenai tentang amalan baik Yaitu tata cara menggunakan atau Melakukan amalan secara benar dan tepat dari dasar Hal yang pertama kita lakukan adalah Suci Dalam artian mengambil buruk Di yang kedua Niat yang bagus Akan menimbulkan hasil yang bagus Di yang ketiga Jangan ada dendam Untuk membalas dendam Sehingga melakukan amalan tersebut Di yang keempat Bersungguh-sungguh Dan lillahi ta'ala Di yang kelima Hilangkan dari pikiranmu Untuk mendapatkan amalan secara singkat Karena itu akan mengandung kata Mushrik Atau sirik Mungkin Penjelasan tentang amalan kali ini Cukup sekian Di video berikut selanjutnya Kita akan membahas tentang Amalan yang pertama Yaitu Amalan Membangkitkan awana Di dalam diri sendiri Dan Buat kamu yang punya pertanyaan Seputar amalan Tinggalkan komentar Dan saya akan Membuatkan videonya Untuk menjawab pertanyaan tersebut Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh